minasan, aku genki desu ka? jawabnya genki dong, selamat datang di channel youtube saja youtube-a oke guys, balik lagi di info cuaca untuk minggu ini mohon maaf ya, kalau saya upload info cuacanya molor, sampai hari rabu nih di tanggal 20 november 2024 ya seharusnya saya sudah bisa bikin video di hari semen itu berhubung terkendala cuaca dan kerjaan yang sedikit padat gitu ya nah ini, kalau kalian bisa lihat dari uploadan video saya terakhir tuh itu di hari minggu ya, ya minggu yang saya jalan-jalan ke kuil tuh di hari minggu nah itu video minggu sore saya bikin langsung minggu malam saya upload nah di hari itu kondisi cuacanya itu masih bersahabat lah bersahabat disini masih kita gak perlu pakai jaket-jaket yang tebal karena di luar tuh masih hangat semilir sejuk gitu ya sejuknya tuh gak gak terlalu dingin nah semenjak di hari minggu ke Senin tuh Senin langsung berubah drastis ngedrop langsung gitu ini info cuacanya berlaku untuk di daerah Tokyo Yokohama Kawasaki Kyoto Osaka dan sekitarnya nah untuk di Hokkaido itu udah pasti lebih dingin ya jadi saya mau bahas yang Tokyo Kyoto Osaka aja nah di hari Senin kemarin itu itu langsung berubah nge-switch itu bener-bener gak ada aba-aba gitu kan langsung yang hari minggunya itu masih bisa keluar tanpa jaket yang tebal itu di hari Senin langsung ngedrop turun drastis suhunya dari yang 26 derajat 25 derajat dari minggunya nah itu berubah langsung ke 5 derajat di hari Seninnya nah sama tuh dari hari Senin dari Selasa itu bener-bener ngedrop bener-bener dingin banget guys udah suhunya 5 derajat ditambah angin kenceng tuh kan lihat di belakang saya tuh pohon gerak-gerak karena angin ya itu yang membuat udaranya semakin dingin dan semakin kering nah untuk satu minggu ke depan ini dari hari Rabu ini tanggal 20 November 2024 hingga tanggal 26 November 2024 di hari Selasa itu suhunya itu bener-bener ngedrop ya suhu terendahnya di 5 derajat celsius dan tertinggi di 17 derajat celsius nah di saat ini di hari ini yang saya rasakan ini saya bikin video di siang hari kondisi awannya tuh mendung nah ini hujan sih tadi pagi hujan dari jam 67 ya nah ini suhunya sih dikisaran 7 derajat celsius guys angin kenceng nah saya udah pake beda jaket nih udah ganti jaket ya pake long john kalau kata kalau saya emang gak begitu ngerti model apa yang penting seadanya di badan saya hangat gitu kan nah ini udah bener-bener dingin guys udah hawanya udah beda udah kering tangan saya tuh sampe kering ini bener-bener butuh sobek-sobek kalian liat gak gak jelasin nah tuh keliatan kan nah itu udah sobek-sobek guys udah kering ini udah mulai kering tuh harus pake pelembab ya nah mungkin buat kalian yang pas mau berangkat ke Jepang gitu persiapan karena dari Indonesia itu kan panas sampe sini langsung disambut hawa dingin nah itu hati-hati ya siapin kondisi badan kalian guys terutama tenggorokan tuh jangan sampe kering ya terus perbanyak minum kalaupun butuh permen permen yang buat tenggorokan itu bisa membantu biar kalian tidak sakit tenggorokan karena efeknya beda di musim dingin ini tingkat kelembabannya tuh beda guys aduh nah ini saya ngga kuat nih ini udah mulai dingin banget nah untuk biasa kan kalau sepengalang saya pernah beberapa kali ya nginep di hotel itu apa pas musim dingin nah itu untuk sabun dan sampo nya itu kurang mendukung guys jadi membuat kulit kalian ya semakin kering dan kebaiknya kalian ya bisa beli sendiri lah beli ke nyampe Jepang beli ke toko-toko apa toko obat ya kalau disini Jepang jual sabun itu selain di supermarket juga di toko obat itu bisa disitu mungkin kalian bisa kali inilah saya mau ini nih mau sekalian mau belanja sabun kemudian di rumah habis sekalian lah saya panjangin video ikut saya belanja ya belanja sabun aja sih gak gak macem-macem gitu kan yang bisa menahan membantu agar kulit kalian gak kering lah kalau kuda kering tuh rasanya gak enak banget guys gatel gitu itu udah gatel ntar kalau digaruk-garuk jadi lecet kulit kalian sayang banget lah terus juga butuh namanya pelembab buat kulit tuh nanti lah yuk ikut saya belanja aja saya udah gak kuat nih oke kita let's go oke guys nih saya sudah nyampe di donkeng hotel saya mau cari sabun dulu ya ini udah meler ya dong saya meler tunggu aduh saya lepaskan solong tangan dulu ini dia ini dia nih kayak gini ini yang lebih lebih lembab di kulit emang sih harganya 1.400 ini 1.400 setelah pajak ini 1.500 setelah pajak biasanya yang lebih murah lagi guys ini dia ini yang lebih murah nih ini ini saya biasa beli yang ini maklum kalau mendang unding cari yang murah nah ini 2 liter nah ini cukup membantu untuk melembabkan kulit kalian oke saya mau bayar dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati